Hai kali ini kita akan membuat tracking di after-effect langsung saja saya udah punya video ini kita klik composition dulu ya composition kita tulis tracking ya ukurannya cukup ini aja dan selanjutnya kita importkan dulu videonya naset kita kecelin dulu nih kebuka gedean tahan shift klik satu kali dan klik lagi dan kita kecilin nah boleh ketahui konsep tracking adalah melacak titik tertentu yang akan kita gunakan nah ini eh disini saya menggunakan titik ini kita zoom saya menggunakan titik ini dan titik ini sebagai trackernya sebagai tracker poinnya saya gunakan yang ini dan ini nah karena pada apa scene sebelumnya tracking tracker ini cukup sempat hilang yang sebelah diri ini hilang jadi kita remove aja sini kita remove kita tarik aja nah begitu juga dengan ujungnya ya sini biar singkat aja saya buat trackingnya sekitar 6 detik aja nah 6 detik biar nggak terlalu panjang ya untuk memulai tracking kita gunakan namanya tracker nanti tracker ini sudah ada disini jika kalian tidak ada muncul tracker disini maka tinggal klik Windows workspace dan klik motion tracking maka akan muncul trackernya disini atau di sebelah sini tapi saya munculnya disini langsung aja kita klik track motion kita awal tunggu dulu mulai dari awal kita klik track motion ini ada beberapa yang harus diperhatikan pertama ini motion source ini file nya video kita kan cuma satu yang diimport jadi hanya satu yang disini oke oke benar terus disini ada position-rotation and scale jika cuma klik jika position aja yang kecentang maka akan muncul satu tracking point tapi disini kita akan menggunakan langsung rotation and scale biar trackingnya lebih halus rotation and scale nah akan muncul dua tracking point langsung saja kita tarik ya kita letakkan tracking point nya di di objek yang kita ingin tracking tadi ini saya memilih objek cepat ini oke kita sesuaikan dengan ukurannya dan tracking point ini kita letakkan disini nah kita sudah dapat tracking point yang sebelah sini oke langsung aja kita klik di analyze ini klik ini analyze forward oke maka tracking point nya akan dianalisis jadi kita bisa melihat itu tracking point kalau kita bekerja atau tidak kita bisa melihat dua garis ini melenceng atau tidak ada posisinya ini ada agak sedikit melenceng tapi tidak apa-apa karena ini melencengnya tidak terlalu jauh tapi lebih terlebih lagi jika kita menggunakan apa background yang tidak terlalu membingungkan untuk di tracking hasilnya tracking point seperti ini nah tracking point ini kita akan aplikasikan pada terserah mau gambar atau teks nah disini saya akan coba mengaplikasikannya pada teks sebelum kita membuat teks kita buat dulu layer layernya kita buat layer no object nah layer kosong layer kosong nah seperti ini nah kita klik ini lagi eh layarnya kita yang video yang kita tracking tadi nah ya kita klik maka kita langsung edit target masukkan ke 01 01 yang ini ok dan apply nah disini ada option kita ambil x ny ok nah maka akan terlihat tracking poinnya seperti ini ya kita bisa tracking poinnya melibatkan position scale and rotation nah kita aplikasikan langsung pada teks ya kita coba ya kita coba membuat teks klik misalnya ini bungkus kita letakkan aja disini misalnya terus agar bungkus ini bisa kalau kita play kan gini kalau kita play bungkusnya tidak bergerak jadi jika untuk membuatnya bergerak tinggal tarik ini parent ini ada agak sekelkulil kayak gini ditarik ditarik ke 01 nah maka tinggal di kita play kita play dan hasilnya seperti ini nah dapat dilihat bahwa patusan bungkusnya mengikuti tracking poin yang kita buat tadi ya jadi lebih lebih apa lebih lebih apa responsif ya kalau dilihat video menggunakan tracking di after effect ini caranya juga menurut gue menurutkan Oke sampai ketemu di tutorial selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati